Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Pria ini mantap jadi mu'alaf usai diskusi sengit soal Tuhan, langsung bersyahadat. Ahmad Darwin, pria asal Duren Sawit, Jakarta Timur, ini mantap menjadi mu'alaf pada 2019. Salah satu alasan ia memilih Islam yaitu setelah berdebat hebat dengan sesama non-Muslim terkait Tuhan. Ia mengucap syahadat di mu'alaf Center Indonesia, MCI, dibantu beberapa pembimbing. Tanpa ragu dan sadar betul bahwa Islam adalah agama yang terbaik. Kadar Allah, Allah menunjukkan saya masuk Islam. Itu belajar ingin tahu, kata Ahmad seperti dikutip dari kanal Youtube Ngaji Cerdas. Mulanya Ahmad sedang berdiskusi dengan teman-temannya yang non-Muslim soal ketuhanan. Dirinya mulai merasa kejanggalan, karena Tuhan yang selama ini disembah juga berdoa kepada Tuhannya. Sesama non-Muslim bahas soal Trinitas. Tiba-tiba teman saya ini bilang, kok saya ragu ya? Saya juga mau ikut ragu gitu, ujarnya. Itu Tuhan berdoa kepada siapa kalau enggak kepada Tuhannya? Dia itu ternyata hanya seorang hamba, tambahnya. Setelah berdebat cukup panas, akhirnya Ahmad keluar dari agamanya dan mulai mencari tahu tentang Islam. Dirinya cukup tertarik sehingga ingin mempelajarinya lebih dalam. Akhirnya setelah mempelajarinya cukup panjang, Ahmad langsung memantapkan diri menjadi mu'alaf. Kini keseharian Ahmad adalah sebagai driver ojek online, ojol. Menariknya lagi, sambil mencari penumpang, ia selalu membawa akuran kemanapun karena ingin belajar. Bahkan mengetahui tentang cara sholat, mengaji, serta mengetahui empat mazhab yang ada dalam Islam, Ahmad mempelajarinya dengan cara autodidak dan itu menjadi tantangan terbesarnya selama ini. Tantangan terbesar dalam proses belajar Islam, saya belajar autodidak, pungkasnya. Itulah tadi kisah mu'alafnya Ahmad Darwin. Semoga dapat menambah ilmu serta iman, amin. Allahualambisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.